Kalau saya begini ya, sebagai ilmu, kita sebagai manusia, kalau orang ingin belajar saya nggak bisa dagang, boleh. Pengen dagang nih, cuma begini syaratnya, kalau mau dagang, biar kita aman, kita tengok situasi dulu. Lokasinya ada ya nggak yang dagang sama kayak kita? Nah kalau ada jangan. Rejeki nggak ketuker, tapi hati ketuker, hati ketukernya jadi jahat, gara-gara elu gue nggak laku. Karena alatnya udah pada rusak ya begini, harus di racing, yang penting bisa dipakai, nakalin aja, gitu. Iya, mas bro, begitu. Adonan. Maksudnya dipakai gitu, Pak, tadi ini? Ini banyak, ada yang banyak. Masih ada nih. Ini namanya melon. Alias melon, Pak. Ini berapa kilo, Pak? 2 kilo aja. Tepung-tepung. Standaran standar. Dari rumah nih, adonin, Pak. Iya. Dari jam berapa, Pak? Dari jam 6 pagi. Aduk dulu nih. Tepung terigu, susu, iya, gula, garam. Dari engkol, Pak. Dari engkol. Karena manual. Iya, kalau yang mesin keburu-buru jadinya. Tapi kalau yang ini udah masuk semi. Semi gimana, Pak? Mesinnya udah masuk semi. Kalau yang manual masih pakai Roland gitu. Semi-semi mau ini ya? Apa sih? Iya, udah semi. Iya, kayak mesin tuh. Iya, mesinnya udah semi. Udah dibilang manual bukan, dibilang otomatis bukan. Kalau manual digolong-golong. Iya, ini hubi ini. Hubi biasa, apa namanya? Hubi, iya. Iya. Ini bebas. Kita dapatnya apa? Ungu-ungu. Merah-merah. Ada putih-putih gitu. Bebas. Gimana kita dapatnya? Ini hubi. Ini kalau di... Mesir, ini namanya hubi mumai. Masih apa tuh? Mumi. Oh, mumi. Iya. Digolong ya, Pak, ya? Kalau di Jepang, hui. Hah? Kalau di Jepang, hui. Bagi bui, ya? Namanya kuih katalimeng. Kalau kurang mateng ya keras, ntar banyak yang kentut, dong. Iya, identik kentut ya kalau. Iya. Itu kalau yang makan kurang banyak kentut, itu karena ubinya kurang mateng, itu, mas. Goreng ubinya maksudnya. Tapi bagus untuk mengusir angin dari perut. Mengusir doang. Jangan dibuang. Kalau dibuang, enggak ada anginnya dong. Ini mati, merti ya. Kalau usaha, kita ngitungnya dari modal, mas. Kalau modalnya ratusan, untungnya ratusan. Kalau modalnya jutaan, untungnya jutaan. Modalnya miliar, ya untungnya miliar. Kalau saya kerja, belum pernah. Jadi karyawan ya, belum. Gimana gitu? Jadi kita pengennya bebas. Pengen bebas, jadi enggak mau kaya orang gitu. Harus bangun jam sekian, harus dikerjain gitu. Jadi intinya kita pengen bebas. Ini tempe ini, Pak, ya? Iya. Tempe dari mana, Pak? Tempenya? Kelihnya maksudnya. Dari pasar, lebih liang. Sipu bagi ini berapa duit, Pak? Rp. 5.000. Rp. 5.000. Sipu bagi ini sayang, Pak. Ya. Biar ada lebihnya. Harus diiris-iris. Kalau digebek-gebebek satu, Pak. Bukan tempe ini. Bukan tempe ini, goreng. Harus tipis, ya, Pak? Iya. Kalau enggak tipis, Jadi, enggak kepagian, itu. Kalau gede-gede, Gorengannya, gorengan warteg namanya. Kalau ini kan, gorengan-gorengan. Saya campur Bawang, tempe, Tahu, gitu. Tapi, enggak ada yang buruk, ya, Pak? Enggak ada. Kalau udah biasa, ya, Jadi, 10-12. Kalau formula, ya, 8. 8 itu? Iya, jadi. 11. Ah. Iya, dulu. Sikin agak tipis, Pak, ya. Iya. Ya, kalau gini, ya, Sepadan lah. Sama kerjaannya. Oke, tadi, sekeplik berapa duit, Pak? 5 ribu. 5 ribu. Kalau udah dipotong-potong ini, Bisa bikin berapa, Pak? 8-4. Jadi, 25 lah. Berapa duit? 1 ribu. Betul? 20. 20. Hah? 20 ribu. Semuanya. Dipotong modal. Dipotong 20 ribu, lah, gitu. Dulu, saya pertama dagang. Modal 250. Semuanya, nih. Kumplit. 10 rupa. Dapat duitnya, berapa? 75 ribu. Rugi. Ah, iya. Kan, pertama. Orang belum mengenal. Pas cuman, eh, ada gorengan. Eh, ada gorengan gitu. Rugi. Nah, cuman kan, selama 3 bulan, mas, ya. Ada peningkatan untuk 10 ribu. 75, 80, 90. 70, 100. Itu, alhamdulillah. 3 bulan, tuh. Makanya, kalau orang dagang, trainingnya di situ. Kuat enggak? Eh, hitungannya 3 bulan. Lamanya, 6 bulan. Kalau 6 bulan enggak ada peningkatan, maaf, tinggalin gitu, loh. Tapi, kalau mau bertahan, mau kuat modal, ya teruskan. Siapa tahu kan, dari setahun ke sana ada peningkatan. Let's, 3 bulan, 4 bulan, tuh. Naik, naik, naik. Alhamdulillah, sekarang modal 3,5. Jadi, apa, 600 ya. Berarti kan ada 2,5. Ya, itu, kebawahnya ke rumah, paling, sisanya ya, 150. Kan kita makan, bayar ini, bayar itu, beli ini. Nah, pokoknya, semua. Kalau pencapaiannya, ya, anak-anak kan bisa sekolah. Kalau nggak ada, kita nggak usaha, anak biaya, dari mana kan gitu. Nggak mungkin, kita nungguin orang asing, atau kita minjem ke orang, itu malah repot. Kalau, kalau mobil mah, mungkin ya, bisa, tapi kan, itu kan kita mikirin yang keluarga dulu. Istilahnya, kalau kita, apa, otomotif, ya, yang penting kita bisa jalan dulu, buat pulang dulu, buat usaha dulu gitu. Insya Allah, kalau punya rejeki, ya, kalau sanggup kan gitu. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan, yang akhirnya menyesatkan gitu. Bisa aja, saya, bukannya sombong, bisa aja, kalau ngambil mobil mah bisa. Cuman kan, kita mikir dua kali, buat ke rumah, mana? Gitu loh. Kalau saya begini ya, sebagai ilmu, kita sebagai manusia, kalau orang pengen pelajar, saya nggak bisa dagang. Boleh. Pengen dagang nih. Cuman begini syaratnya, kalau mau dagang, biar kita aman, kita tengok situasi dulu. Lokasinya ada ya nggak, yang dagang sama kayak kita. Nah, kalau ada, jangan. Rejeki nggak ketuker, tapi hati ketuker. Hati ketukernya jadi jahat. Gara-gara elu, gue nggak laku. Rejeki nggak ketuker? Nggak. Orang punya kita 10, punya dia 10. Nggak mungkin punya kita, 15 dia 10. Sama kalau 10, 10. Yang ketuker hati. Tadinya baik, jadi nggak baik. Gitu. Makanya, kita lihat konsekuit dulu nih, situasi. Mau dagang, di mana nih? Oh, di sini. Boleh lah, cuman jangan terlalu dekat. Asal jangan kelihatan aja, ukuran paling berapa, 50 meter. Kalau dekat kelihatan, kelihatan itu kan, kalau dia laku, kita sewot. Kalau kita laku, yang sewot. Ya, nama saya Agus Tina. Asli sini mana? Asli sini. Ini di Kampung Jawa, Jampang Kampung Jawa, dari jam 10. Sampai jam 10. Kalau hitungan, sampai malam lah. Mentopnya jam 9. Jampang Kampung Jawa,